Episode kali ini datang dan dibawakan dari minggu keempat di bulan Mei 2020 Kali ini gue akan ngebahas tentang Bali bareng kesayangan pacarnya Reka Kadang-kadang gue pengen bilang kesayangan masyarakat lu udah punya cowok gak boleh dong Apa justru gue gak boleh bilang kalau lu punya cowok ya supaya lu ada bikinan banyak Gak boleh gitu, di baik-baik nih Berapa berantem lagi Nama gue Andri, selamat datang di Lunatic Podcast Dari tadi kayak gini doang, dari awal sampe mau habis ntar kayak gini doang Apa kabar Reg? Baik PSBB gimana lancar? Dari kemarin lu, dari semalam lu ya gue tanyain PSBB, PSBB diganti PKM artinya Ada PSBB Ada apa di sana? PKM apa? PKM itu pembatasan kegiatan masyarakat Jadi di beberapa titik di kota itu ada, lo tau pecalang gak? Pernah denger gak? Oh pernah denger yang kayak penjaga, penjaga itu kayak polisi Bali Iya, jadi ada yang jagain terus nanti ribet sih jadinya banyak yang gak setuju gitu soalnya Misalnya Denpasar nih, yang dari luar Denpasar, maka Denpasar itu gak boleh Terus sama-sama dia punya, punya, ini setau gue aja ya Iya, gak apa-apa Disclaimer aja dulu, iya iya Ntar ada yang komen lagi gak gitu tau sebenarnya Kalau ada yang mau ditambahnya tinggal di komen gitu Ya udah, jadi kalau misalnya ada yang jadi luar Denpasar, misalnya dia dari rumah saudaranya gitu Terus punya rumah di Denpasar, mau pulang gak boleh Dia harus bawa surat bukti dari semacam camat Itu bukti kalau dia tinggal di Denpasar Terus kalau dia mau kerja ke luar daerah gitu Dia harus bawa name tag Terus dia bawa surat keterangan bahwa dia mau kerja Kok ya, sebut deh, harus bawa surat Iya, kok kayak PSBB gitu gak sih? Kayak orang ulangan PSBB disini jatuhnya bener-bener kayak Apa ya Pembatasan sosial aja Emang kan kayaknya perkereta apian juga udah jalan lagi gitu Kayak komputer lain gitu Tapi orang-orang tuh cuma yang Yang bawa kartu pekerja doang gitu Katakanlah, kartu kerja dari masing-masing tempat mereka Cuman Kalau gak kayak gitu makin kemana-mana Kayak katakanlah disini tuh sebanyak gini loh yang positif tuh Disana emang Disana gak ada info atau apa gitu? Disini, kalau gak salah Kasus yang paling banyak sembuhnya deh Oh gitu? Dan di Bali, pernah denger sih Jadi kayak cepet sembuh Terus peningkatannya juga gak terlalu banyak Paling kayak nambah dua Terus lagi dua harinya udah ada yang sembuh Kayak Boleh gitu tuh tetep masuk Kayaknya kayaknya kayak disegel gitu deh Tempat-tempat Tempat umum Bahkan lapangan pun disegel Pakai garis polisi Pakai garis polisi Men gokil Polis lain, polis lain yang kuning gitu Gokil juga Iya kan polis lain kan? Iya iya Disini gak nyampe polis lain-polis lain gitu tuh Iya tapi bagusnya gitu Gua jadi gak terlalu banyak kan Apa-apa Gua sempet mikir Kan lu kuliah di Apa tadi namanya itu? Kesehatan Aeroeda Kesehatan Aeroeda Ayurveda Ayurveda Ayur Ayurveda Susah juga ya itu ya? Weda Susah juga ya? Mungkin karena ada itu kali Iya gak sih? Banyak orang gak sih yang ada di jurusan itu? Maksudnya kayak disana Disana pengobatan tradisional Bener-bener Bener-bener sedalem itu gitu Kayak Dia punya obatnya sendiri gitu Gak Gak tau Dalem Lu gak tau gak Sebentar kelas gue berapa orang Berapa? Coba tebak Satu kelas katakanlah Seharusnya berapa? Empat puluh orang deh Empat puluh orang Nolnya Itu baru empat doang Wow Gue baru tau Satu kelas ada empat orang Wow Tapi Jelasin Coba jelasin dulu deh Sebagai bahasa yang Sebagai bahasa yang jelas Itu tadi apa? Ayo Gue belum bisa kan Itu nyebutnya Itu apa? Aeroeda Ayo Coba spellingnya deh Spellingnya deh Jangan spellin deh Bahasa masyarakatnya itu apa? Iya Pengobatan nasional Eh pengobatan tradisional Iya Kenapa? Pengobatan tradisional Kenapa lo mau masuk ke tempat itu? Ke jurusan itu? Itu masih sedikit banget peminatnya Terus kayak Peluangnya tuh jadi besar Oh I see Bisa gini Bisa jadi Lo bisa bikin Lo bisa buka praktek Konsultasi mungkin Lo bisa bikin Obat-obat Terus Tentu saja dengan izin Tadi Koneksi kita tuh Lagi jauh tau Kayak kita tuh Nilainya cukup lama gitu loh Coba Coba lo ngomong Satu dua Satu dua Oh iya Udah gak sih Udah gak Berarti YC-nya bermasalah Oh gitu Terus sekarang lo makin apa data? O Gue jadi Gue tuh lagi berusaha Ingat kita tuh Dulu kenal Karena apa dan gimana Karena line Karena line Nulis 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 di line Tau lupa Tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Itu ya gila Tahunnya gak inget sih Gue SMP kayaknya SMP atau SMP? SMP? Enggak mungkin SMP SMP gue belum dikasih HP SMP gue udah nunggu Iya gue yang SMP lo Lo mau gak SMP? Lo bisa berapa-apa-apa Asyik Oh menurut sekarang berapa sih? Gue pikirnya kita sepantaran tau? Bulan depan 20 20? Sumpah gue kira lo tuh 24 Sumpah gitu loh Udah ya gue matiin ya Dadah Enggak karena Karena dewasa Kelihatan dewasa Menyelamatkan Bagus lu Selamat gue Berarti gue Kenal lo itu dari Karena setinget gue Gue mulai bener-bener dulu Setahun 2017 2016 Iya Berarti kan SMP SMA gitu Jadi selama ini gue temenan Nama itu Dede-dede gemas Gue udah bilang cewek gue ntar Tahun Gue Seinget gue ya Seinget gue itu tahun 2016 Men udah lama banget men Berarti men Iya Kayaknya sekarang baru kita yang baru bener-bener ngobrol banget gitu Kayaknya waktu itu Obrolan kita di telpon Kagak ada in jelas Paling Gue marah-marahin lo doang Lo ngomel-ngomel doang Terus lo Terus lo ketawa Dengan Dengan recehnya Karena dulu Dulu tuh gue Apa ya Dulu tuh gue mengagumi Mengagumi orang-orang Dengan Yang tinggal di suatu tempat tertentu gitu Kayak gue punya temen dari Dari Papua Dari Dari Timur sana Gue punya temen dari Sumatra Dari ujung sana Terus kayak gue Gue tuh belum yang purely punya temen orang Bali gitu Makanya gue Gue kalo ngedenger Logat mereka tuh Kayak seneng aja gitu Kayak pernah gak sih Lo ngerasain orang-orang baru Yang Yang rasanya tuh Lo pulang aja gitu Dengan ngobrol sama mereka Justru ya Saya inget gue dulu Ketika-ketika Niatan untuk Ngebikin buku gue Menggebu-gebu banget gitu Terus kemudian Terhenti karena gue sadar Kalo tulisan gue masih sesampah itu Itu gue sadar Kalo Tulisan lo tuh Lebih bagus Daripada punya gue gitu Salah satunya ya Kayak gue Gue ngeliatin tulisan-tulisan orang Di luar sana gitu Kayak Anjing Gue belum ada di level mereka nih Terus gue yang Ah yaudahlah Gue undur lah Apaan Bikin buku so-soan lo anjing gitu Kayak Sampai sekarang Ke jalan-jalan tuh buku Tapi ya Kalo dibaca tulisan yang dulu Dimandainya sekarang Kalian dulu Apa mungkin Kamu udah baca Ramulis ya Bagusan yang dulu Apa-apa mungkin Rasa nostalgia Kan itu Gue juga Gue juga lebih seneng Baca tulisan Atau kita Bener juga sih Kita emang Tidak ditakdirkan Untuk menulis aja Kita nulis For having fun Kita selama ini tuh Cuma Bener-bener Purely Kayak Saling Liat Instagram Story doang Gitu loh Kayak temen lama Yang gak berani nyapa lagi Iya dan lu kadang Iya betul-betul Kadang lu join Kalau gue live Oh ya abis itu lu keluar Karena Karena gimana ya Gue tuh Gue tuh membenci konsep live Tapi yang ngomong cuman Eh tapi ya nonton Cuma Berapa orang gitu Kayak Ben Lu ngapain Gitu loh Kayak Lu ngapain Kita-kita masuk ke ini deh Kayak Kobrolan alasan Kenapa gue ngajakin mereka Kali ini Akhir-akhir ini Gue seneng banget Ngeliatin Vlog-vlog orang luar Gitu Yang main ke Indonesia Kayak Kayak Ada Ada beberapa orang Yang emang vlognya Gue ikutin Terus tiba-tiba Dia main ke Bali Gitu Videonya baru keluar gitu Terus Gue kayak Gimana bisa Orang di luar sana tuh Mesti orang luar negeri tuh Udah ke Bali Ketika orang Orang Indonesianya sendiri Kayak gue gitu Gue belum ke Bali sama sekali Terus gue Gue kayak pengen Nanya-nanya banyak Ke Orang yang lahir di Bali Itu sendiri Kayak Kayaknya gimana ya Dari nama lu aja tuh Udah Entitas sederhana Karena kalo lu adalah orang Bali Gitu Anak Ayu Apa tadi Gue 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 apal nama itu Karena lu taro di IG Anak Agung Ayu Reka Anjani Gue Gue selalu Amaze sama Bali Karena Bali Bali itu Di mata gue Kayak Apa ya Gue pengen ngomong surga dunia Tapi Itu ntar Ngiikutin poin yang ada Deskrip banget Jadi gak boleh diikutin Dan kayak surga dunia Surga dunia Kayak terlalu gimana Gitu loh Ya surga dunia lah Gak apa-apa lah Bali tuh kayak Surga dunia Kayak surga dunia Kayak surga dunia banget gitu loh Terus gue kayak yang penasaran Gini deh Untuk orang yang bener-bener lahir di Bali Untuk orang yang bener-bener hidup dan dibesarkan di Bali Bali sendiri buat tuh kayak gimana? Rek Rek Lu nge-freeze Halo Reka Reka meninggal Tolong Reka gak bisa ngedip Tolong Reka disini nge-freeze Kakak ngedip Rek Reka Tadi gue nyampe mana sih? Lupa gue Itu Pelayan spiritualisme Oh iya Menurut lu Bali gimana dong? Natural banget ini podcast Ya Allah Tuhan Sebagai Sebagai ini deh Sebagai seorang anak Bali Rumah tempat tinggal lu udah lu enggak apa-apa? Rumah Kayak Kayak Gimana ya mendeskripsiin ya? Kalau-kalau buat gue Jakarta crowded gitu Macet dimana-mana Kalau banjir ya banjir Bekasi juga gitu Istilahnya saya specific thing Untuk ngedeskripsiin Bali In general Kayak spiritual Kita Tempat wisata Ya juga sih Bali tuh Kayaknya ada di Ada di Apa ya Ada Ada bahkan Di atas level tempat wisata deh Dengan Kayaknya dengan tempat-tempat kayak gitu Iya gak sih? Gue kayak Se-emes itu loh Soalnya Menurut gue Bali Itu jadi tempat wisata Tapi Tapi enggak alamnya aja Jadi Kayak Pegiatan-pegiatan agamanya Kadang menarik Mingat wisata kan Oh iya 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 Sempet ngeliatin Bule-bule Foto-foto gitu Ketika orang Bali ibadah Jadi enggak ngandelin Alam-alam pantai Dan bumi Dan segala macamnya aja Tapi mungkin itu terakhir Di atas tempat wisata Kayaknya kalau Kalau gue tinggal disana Kalau misalkan Gue berusaha Memposisikan diri Sebagai elu gitu Gue Gue gak akan Gak akan Ngeliat Bali Sebagai Sebagai Bali yang dilihat Sama orang luar gitu Kayak katakanlah Orang dari kampung Pergi ke kota gitu Kita di kota Sumpah Tapi orang-orang Dari desa itu Ngerasanya kampung Adalah hal yang keren gitu Apa itu berlaku juga Buat elu? Yang gue Enggak bisa Gimana ya Gue gak bisa jawab Pertanyaan orang Biasanya nanya Kalau gimana kan Saya tinggal di Bali Enak Enggak Gue gak bisa jawab Karena gue gak pernah Tinggal di tempat lain Jadi gue gak bisa Membandingkan itu Ditanya enak Ya enak Karena gue masih Hidup disini Gue masih Nyaman lah Cuman Untuk ditanya Gimana rasanya Ya gak bisa bandingin Gak ada perbandingan gitu loh Coy Tapi Orang-orang Disana pun Kayak-kayak elu deh contohnya Elu juga Maksudnya Pake Pake Pakean ya Ya kemeja Ya kaos gitu kan Celana juga biasa gitu Di pikiran gue Gue sempet ada di pemikiran Dimana orang Bali tuh Selalu pake Apa Apa sih Setelan Bali gitu loh Yang Yang pake kain Di bawah gitu Iya Terus pake Baju kebaya gitu Enggak Enggak Itu cuman Kalau ada Acara agama Terus ada Kayak Lainan Lainan itu kayak Ada yang sebelum sekali 6 bulan sekali Itu kita ngerainin Terus Kalau di Bali Sekarang ada aturan Setiap hari Kamis sih Setiap hari Kamis Setiap hari Kamis Setiap baju Ada Kemana pun Kemana pun Kerja Sekolah Kuliah Terus kebaju Wow Gue gak bisa ngebayangin Kuliah dengan baju itu sih Pasti Rada-rada susah dipake gak sih Gue Gue ngeliatnya kayak itu Ketat gitu loh Rocknya Eh apa sih Bukan rock Apa sih namanya Kemen Kemben Kemen Kemen Itu Apakah itu Itu sama gak ya Kayak dipake di Jawa ya Gue gak tau sih Sama gak sih Kayaknya orang Jawa juga pake kebayang gak sih Kadang-kadang Kayak Kalo kondangan gitu Kayak kebayang gak sih Iya sih Kalo kondangan Dan Gue juga Dulu sempet ada di kantor Dimana gue diharuskan untuk pake batik Setiap hari Jumat gitu Tapi ya Batik aja gitu Gak yang Yang Gak yang purely kayak elu gitu Udah biasa sih Jadi Kampai aja Kalo semisal Orang luar Karena gue sempet Gue sempet denger kan Kalo di Bali itu Katanya Ibadah setiap hari gitu Iya Ini akan Terdengar sedikit aneh Tapi gue penasaran Kan disana Disana Hinduism kan Sebagai orang Hindu gitu Berdoa bener-bener Di Apa Pura Kuil Pura 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 bener-bener Di Pura doang gitu Soalnya gue sempet ngeliat Ada video orang Ibadah di Di pantai Di gunung Gitu gitu Hmm Kalo Kalo yang untuk tiap hari Itu Diasanya di rumah sih Ini Kalau Berarti yang di pantai Atau gunung itu Itu Ada Tentu gitu Itu Bacara Gue Gue kalo Semisal Serius ben Gue tuh pengen ke Bali Gitu Sumpah gue tuh kayak Kayak Apa ya Pengen Honeymoon Gue disana Lo Lo tau gak sih Kenapa orang-orang luar Yang dimasih Di Indonesia itu Jarang bisa ke Bali Dibanding gue Kenapa Karena harga tiketnya Mahal cuy Lebih mahal dari Jakarta ke Bali Instead of USA ke Bali Gitu Maksud lo Enggak Maksudnya Gimana ya Soalnya pengalaman gue aja nih Waktu itu gue ada plan Mau ke Singapura Kan Terus kayak gue nyari tiket Singapura tuh murah Tapi balik ke Balinya tuh Bisa dua kali lipat gitu Dan itu bikin gue Kayak Berbikin dua kali Gak sih Ke Singapura murah Murahnya lu tuh Semana Gue pengen tau dulu nih Maksudnya lebih murah Daripada Dari Singapura Ke Bali Jadi kayak Bisa gak sih Baliknya pake kereta aja Gitu Eh Bernang lu kalo mau Gue kasih papan surfing Lu berenang Iya Abis banyakkan kayak gitu kan Banyakan orang mulai Daripada orang Indo Orang Indo tuh Biasanya cuman Ngomong Ben ke Bali Tapi gak ke Bali Gak jadi-jadi Gak kesampaian Karena Iya gara-gara Gara-gara apa Iya makanya gue nanya Lu gara-gara apa Gak bisa ke Bali Tadi suara lu hilang gitu Gue tuh belum kesana Karena emang gak ada waktu Dan apalagi konsepnya Sekarang lagi-lagi Pandemi kayak gini kan Kemana-mana juga susah Soalnya gue sempet denger cerita Jadi gue Gue sempet ketemu orang gitu Di kota tua Sini Jakarta Jakarta ya Pernah ke Jakarta gak lu Jakarta Ada gedung Ada gedung Gedung ada Gedung Ada Monas Monas Pertahu Monas gak Monas 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 Gue kira Gue kira lu gak pernah Ngeliatin Jakarta Studitor Serius 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 Lu pasti mau nanya Orang Bali studitor kemana Lu nanya gitu Kapa aja Iya juga ya Orang Bali studitor kemana Masa ke Jakarta sih Ke Jakarta Ke Bandung Ke Jogja Sedangkan orang Jakarta Ke Bali Wah bagus Permutarannya indah sekali ya Soalnya Gue sempet denger gitu Cerita dari bule gitu Di kota kan Gue sempet Sempet ngobrol-ngobrol gitu kan Nah Dia cerita Kalau dia itu ternyata Di Di USA sana Kerja di restoran Sebagai dishwasher Tukang cuci piring Dan gajinya tuh Cukup gede Untuk bisa ke Bali Doang berarti Karena biaya hidup Di sana mahal Iya kan Iya Dan Makanya gajinya Gajinya juga Mungkin Mungkin alasan kenapa Kenapa orang Jakarta Yang ke Bali itu Bener-bener Purely orang Orang yang punya duit Adalah ya Karena Mahal Kita ada di ruang lingkup Negara yang sama Tapi emang Bener semahal itu Tergantung Planning lu sih Sebenarnya Tapi kalau emang lu mau liburan Mungkin lu butuh budget lebih Karena Lu bakal Kayak Madisiin Uang di Kendaraan Tempat wisata Di sini tuh Jaraknya lumayan jauh-jauh Terus kayak Penginapan Kalau backbaker Bisa aja Mungkinnya boleh banyak Yang backbaker Cuman mungkin Penginapan lu Jadi kayak Oyo Eh Oyo emang masih ada ya Oyo udah tutup Oyo udah tutup tuh Yang tutup itu Eri Oh iya Deng Eri Bener Ya Kami cinta Oyo Aji Salah gue Katakan lah Kalau-kalau gue pengen Ke Bali gitu Dan menikmati Semua Semua apapun Yang ada Semua Yang Segala macam Yang ada disana Kira-kira Aku butuh budget berapa Wah kok tau Lu Lu berasa jadi Kayak tour guide gitu Karena yang gue Bikirin adalah Men Di Katakanlah di Bogor Di Bandung Itu aja itu Kalau tempat wisata Udah mahal gitu Gue gak kebayang Gimana Bali sih Tempat wisata Di Bali gak semuanya Bayar sih Masuknya Kalau yang malam-malam gitu Cuman mungkin Di kendaraan Terus kayak Lu bakal nyobain Makanan-makaran yang terkenal Nah itu mungkin disana Lampisnya biaya lumayan Terus oleh-oleh juga Disitu sih mungkin Dan tiket pesawat sih Tiket pesawat berapa ya Ya Tengah kali gue Satu juta tiga ratus gitu Men Satu juta tiga ratus Gue menin cicil motor Tapi gue Serius gue ada pertanyaan ini Kayak Di tempat wisata kan ada Ada sesajen Ada Apa Sebutannya canang Canang sari Kalau gue gak salah Ya ada contekan ya Ya Ada contekan ya Ada contekan ya Ada contekan ya Anda Itu apa gitu Gue gak paham Itu kayak Persembahan aja Ya misalnya Sehari-hari kan Kita sembahyang Kedoakan Kedoakan juga kita Kayak membantan Membantan tuh kayak Kita Mempersembahkan canang itu Buat Tuhan Apa ya Sesajen deh Sesajen Ya Mempersembahkan itu Itu bener-bener Setiap hari Iya Perhari diganti Atau per beberapa jam Perhari sih Jadi mungkin paginya Dan itu bikin sendiri Tergantung keluarga masing-masing Kalau gue sih bikin sendiri Kalau misalnya beberapa orang Yang mungkin Anggota keluarganya sibuk Dia bisa beli Itu bikin apa Kayak apa aja Kalau atasnya itu Pakai Kelapa 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 Terus Atasnya udah bunga-bunga gitu Bunga pacar Itu bunga pacar Iya Ada kok di Di sana Di Jakarta Barat Iya bunga pacar ya Tau-tau Bunga-bunga gitu Rancikannya sama Di semua tempat Ya malah Kurang lebih sama Enggak boleh diganti ya Boleh sih mungkin Maksudnya Gimana ya Itu kayak udah ada Intinya kayak gitu Heddy Di Di belakang Itu bunga gemitir Di depan tuh bunga yang putih Sekarang kiri tuh ada bunga warna lain Jadi kalau misalnya emang orang punya Bunga warna Bunga lain Kayak ngajepun Dia mau nambahin Itu boleh Tapi itu purely ditaruh di depan rumah doang Apa di tempat-tempat tertentu Di setiap rumah itu Biasanya ada Kayak pura kecil gitu Tempat semangat Terus ada juga Apa ya nyebutnya Ini namanya tuh kayak Kelingge Sangha Itu tuh Lu pernah liat gak Dia tuh kayak ada bangunan kecil Di setiap rumah biasanya Oh iya iya Gua sempet liat Itu juga Terus kayak Misalnya di dapur Di dapur juga Biasanya diisi Soalnya gua sempet liat Di hotel-hotel Yang disamperin sama Vlog-vlog bule gitu Ada di depan pintu kamar mereka Iya Pintu tamu Pintu depan gitu Kayak gitu lah Biasanya ada di sekitar rumah Di setiap rumah Persembahan setiap hari ya Iya Itu ada wangi-wangi yang tertentu gak sih Jadi kayak Jadi kayak Aromaterapi atau apa gitu Bumbu cendana sih paling disi Berarti Katakanlah Kalaupun Kalau kita kemana Mau kemanapun gitu di Bali Kita akan nyium aroma yang sama Itu gak terlalu tercium si aromanya Cuman Oh Ya cuman Pelengkap aja juga Bukan yang Kalau dupa Baru Kalau dupa kan Emang cium banget tuh Gue 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 mikirnya karena Karena Itu tuh Itu tuh kayak Kayak apa ya Kayak penanda wilayah gitu loh Atau Katakanlah Sebuah Markup itu kalau Kalau kita adalah orang Bali gitu Jadi gue pikirnya kayak Ketika kita ke Bali Kita akan Nyium aroma itu Dimana-mana Berarti satu rumah itu Punya satu pura Enggak semua sih Tapi setidaknya Mereka punya tempat Buat Bodoan masing-masing gitu Kalau misalkan Sekarang Sama besarnya itu Beda-beda Tiap rumah gitu Tapi gak Gak ada yang Gak ada yang gak punya Meskipun Meskipun cuma kecil gitu Di depan Kalau misalkan Kalau misalkan Di rumah yang gak ada pura Dia ibadah bisa di tempat Tetangganya mungkin Itu bisa Enggak Enggak pernah denger sih gue Orang Sembayang tetangga Oh serius Kok gitu Serius Karena kayak Kita tuh mungkin Berdoa ke Apa ya Yang ada di rumah itu Kecuali lo Kekal Kekal Kerja Itu Berdoa disana juga Karena kan Lo gak bisa Nggak bisa aku disana Gitu Oh Waisi Gak apa Gue soalnya Sempat-sempet Dapat Sempat-dapat Materi gitu Untuk Untuk ada bahasan Kayak Wah ada Ada Kasta nih Disini Ada yang Satu dan lain Ini kayak Brahmana Satria Waisya Sudra gitu Ternyata Emang udah Kayaknya Enggak Enggak Sebegitunya Relevan lagi Untuk dibahas Sekarang Aku makanya Begini Dari tadi Sampai lagi Warnanya Kita Cheers dulu Oh iya Cheers dulu Cheers Tapi untuk Untuk nama penamaan Perkara Made Wayan Dan lain-lain Iya Gue tuh Gue pikir Awalnya Made itu Nama untuk Cowok Dari Bali Gitu Enggak Itu Gini sih Ngelambangin Anak berapa Anak Keberapa Jadi Wayan itu Anak pertama Terus Bentar Gue nyontek dulu Made itu Anak kedua Nyoman Anak ketiga Ketut Anak keempat Apa Apa Wayan Made Nyoman Nyoman Ketut Anak kelima Balik lagi Ke Wayan Oh gitu Jadi Kalau Kalau anak lu Lapan Lu punya Dua Wayan Dua Made Dua Nyoman Wow Jadi Itu Nggak Nggak Terpatut Sama Cowok Sama Cewek Nama Lu Anak Anak Ayu Anak Agung Ayureka Anjani Enggak Lu Enggak Ngebawa Nama Itu Iya Karena Gue Kastor Setia Mereka Itu Kastor Sudra Apa Tugas Gue Gap Bawa Lagi Gue Gap Bawa Kastor Juga Ya Kastor Itu Beda Bedanya Ada Ada kasta tertentu Yang gak boleh Maka Empat Nama Itu Bukan Emang Empat kasta Yang lu Sebut Barusan Itu Punya Nama Beda-beda Berarti Jadi Kalau Misalnya Bramana Itu Biasanya Ide Ayu Ide Bagus Kalau Ksatria Itu Anak Agung Cokorda Dewa Kalau Waisya Itu Sang Kalau Sudra Itu Wayan Madi Ketuk Dan Yuma Oh I see Oh Wow Gue baru Tahu Tuh Jadi Ketika Ketika Lu ada Di Kasta Yang Lain Lu Gak Boleh Nama Maka Nama Dari Kasta Yang Lain Iya Udah 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 Ada Nama Yang Masing Dan Turun Temurun Bener-bener Sampai Sekarang Masih Wow Gila Kejaga Banget Tapi Kesatria 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 Apa Kasta Untuk Apa Dulu Itu Kasta Itu Buat Bedain Pekerjaan Kalau Kesatria Itu Pemimpin Pemimpin Pertahanan Negara Yang Pekerjaannya Kayak Bapak Lo PNS Kok Gak Maksud Utara Negara Gimana Gak 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 Tahu Sekarang Kan Udah Turun Temurun Aja Cuy Ya Dulu Jaman Dulu Sejarah Jadi Lu Ngikutin Kakek Kakek Moyang Kakek Turun Turun Coba Cuali Ada Yang Turun Kastanya Bisa Turun Kasta Misalnya Kasta Di Ksatria Eh Cep Biasanya Kalau Cep Semua cowok itu Cewek kan Rumahnya cowok Jadi Anaknya bakal Ngikutin kasta yang cowok kan Kalau misalnya Ada pernikahan Yang ceweknya Kastanya lebih tinggi Daripada yang cowok Itu kasta Ceweknya harus Turun Ngikutin yang cowok Jadi nanti Anaknya Ngikutin yang cowok Aduh Gak turun Kayaknya Kayaknya Kata Kata kasta Sendiri itu Udah Udah jadi Konotasi yang Gimana gitu Yang kayak udah Gak relevan gitu Di sekarang gitu Lebih ke Apa ya Golongan mungkin Tapi kayak Emang Emang gak ada Gak ada kata lain Untuk menyebutkan itu Iya Iya Membedakan gitu gak sih Kayak apa? Membeda-bedakan gitu gak sih Iya Ini merasaan juga kok Karena Karena Beberapa temen gue Yang kastanya Subra Itu Biasanya kayak Gue kan biasanya Ngomong kasar gitu kan Terus kayak Gak enak gitu Eh gak apa-apa ya Kalau aku ngomong kasar Sama kamu Kayak gitu Kayak Lu ngasain aja Oh I see Gak enak gitu loh Padahal Lu biasanya aja Padahal harusnya gak apa-apa kan Harusnya kayak Ya udah gitu Kita temen gitu Tergantung orangnya juga sih Mungkin beberapa orang kayak Ngerasa Lu lebih tinggi Kastanya Oh I see Gak enak Biasanya sih Cuman kadang ya Brahmana Kesatria Waisya Sudra Dan Dan kita juga Tidak-tidak bisa Untuk Meminta Dilahirkan Dimana kan Iya Berat juga Yuk kita lanjut yuk Kita cari yang lain yuk Yuk Tapi nanti Kalau misalkan lu Nikah Laki lu apa? Laki lu kan Cowok lu apa? Nah makanya Kita skip aja yuk Oh Jadi karena itu Jadi kalau lu nikah sama cowoknya sekarang Nama anak lu bakal jadi made Gak bisa nikah Oh serius? Gak tau ya Anak sendiri soalnya dua-duanya Maksudnya gimana? Kalau anak sendiri Harus dengan kasta yang sama? Kalau orang Bali Cewek anak sendiri itu Harus Mintanya Apa itu? Itu kebalik Jadi Ceweknya yang jadi pekerja-kekerja Cowoknya diminta Ngerti gak? Dibinta Kalau Kalau pada umumnya Itu biasanya cewek yang diminta Untuk Di keluarga yang cowok Tapi kalau Cewek Anak sendiri Itu dibalik Adatnya dibalik Supaya ada yang Nerusin keluarganya yang cewek Karena kalau ceweknya diminta Kan gak ada yang nerusin Berarti gak? Oh i see Jadi Keluarga cowok Si cowok ini Lu ambil Lu bawa ke rumah lu gitu? Iya yang cowok aja Gue ambil Untuk tinggal di rumah gue Dan itu Susah Karena harus nyari yang Cowok itu punya saudara banyak Dan keluarga jarang ada yang Mau ngasih Anaknya Ke cewek Lain Ke anak cewek lain Berarti Itu gak boleh Bener-bener Purely gak boleh Atau Sebenernya Apa? Gak boleh apa? Maksudnya kayak Kalau Kalau lu Nikah sama Laki lu yang sekarang Berarti bener-bener Gak boleh Bener-bener gak boleh Atau bisa lu langgar gitu Sesetrik itu Ternyata Ternyata keluarga Kalau keluarga Gak apa-apa Gak apa-apa Kayaknya bakal berantem Di hampir rumah Lanjut yuk Lanjut yuk Waduh Ada pertengkaran Tiba-tiba Ada pertumbahan darah Gue gak mau ikut-ikutan Gue gak mau ikut-ikutan Aduh gila Gue baru tau lu Ternyata ada aturan-aturan Kayak gitu Soalnya Yang setau gue Kayak katakanlah Gue orang Jawa nih Budaya Ningrat itu Udah ditinggalkan Kayak Kayak ada Dulu Kalau gak salah Ada cerita-cerita Dimana Kalau Apa Turunan Raja Atau apa Dia bakal Kalau nikah sama orang biasa Dia bakal jadi orang biasa Tapi sekarang kayak Ya Ya udah Gue mau nikah sama siapa Juga As long as Gue sayang sama dia Dan dia juga sayang sama gue Gak apa-apa Tapi Gimana ceritanya Kalau misalkan Orang Bali nikah sama orang Jawa Saudara gue ada sih Beberapa Entah yang Orang Jawanya pindah Atau yang Orang Balinya pindah Itu tergantung Keluarganya sendiri Bener-bener kesepakatannya Mereka aja Gimana Sama keluarga besar Tapi lu Nutup kemungkinan Kalau lu Nggak bakal Nikah sama orang Selain Bali Kalau gue sih Kayaknya Lu terlalu Terlalu lama di Bali Mungkin abis kuliah Lu mau pindah ke Jakarta Terus lu ketemu Sama orang Jakarta Gue sebenarnya Kuliah tuh mau di luar Tapi lu pikir Gue dikasih Anak tunggal Sendirian Cewek Lu ke rumah sodara aja Sampai jam berapa Jam berapa pulang Siapa yang nganter Sampai yang nyemput Susah ya Perkara-perkara cinta Kayaknya Di tempat apapun Pasti berat gitu Iya Nggak selesai-selesai Lu bahas Besok nggak selesai Tapi apakah Apakah sekarang itu Bali adalah Tempat sebebas Dan Dan Setanpa batas Itu Kayak gue ngeliat Bali Itu kayak Man ini paradis gitu You can do almost everything In this place gitu Apa verasa itu Bener Menurut gue sih Iya Asal lo tau tempat Oh gitu Gimana ya Lu misalnya Lu mau bebas nih Cewek Pake bikini Lu mau mabuk Ya boleh Asal misalnya di pantai Jangan di daerah-daerah yang Banyak kurunya Kalau misalkan Ada orang yang Katakanlah Dia nggak sengaja gitu Mabuk Terus masuk ke Ke area-area Keagamaan gitu Ada hukuman Tentu kan Lu sih kurang tau Ya mungkin Kayak dari pribadinya aja Kalian minta maaf Di sana Gue Man gue Gue udah mikir kayak Wah kalau gue ke Bali Anjing gue Wah gitu kan Abis gue di Bali gitu Abis gue di Bali gitu Mau ngapain Gue mau loncat-loncat Gue mau segala macem gitu Purely perkara tempat Doang Menurut gue sih Karena Apa Apa Ya anjing Kayak tipikal ini Kayak tipikal Kamu di luar nih yang ngomong Enggak kamu aja Anjing kayak Kayak BG lu Udah tua kita Lu aja Gue ke kepala dua aja Belum Masa Belum Bulan depan Bulan depan 20 Eh bulan depan Reka ulang tahun guys Akhirnya baki guys lagi Masih corona guys Aku sedih Tapi lu bener-bener Di rumah aja kan Akhir-akhir ini Ya cuman ke kampus doang Karena emang Persiapan ini kan Lu mau Bakti sosial itu Berarti sosialnya Ngebagi-bagiin Jamu tadi Sama masker gratis Capek gak sih Lu di rumah aja gitu Meskipun Bali gitu Eh Bali rumah lu tuh Tipikal Bali yang Masih ada Pohon-pohon banyak Atau emang udah di kotanya Masih Capek Karena gue tipe orang Yang gak bisa diem Emang Pecicilan Dia disini lagi Lagi ini nih si anjing Lagi pura-pura ini Enggak petah gila nih Coba lu ngomong sama dia Kagak lagi di depan kamera Loncat-loncat aja Di antara kerjaan Gue pocong Gua pun teranak juga loncat ke pohon Emang iya Oh iya Gue gak kenal Ntar gue tanyain Kalau gue kenal Tapi lu Ini kan tadi lu Lu ke kampus kan Mau ada acara Bati sosial segala macem Di jalanan rame Karena tadi pagi Gue ke sini Jam jam 8 gitu Masih sepi sih Biasanya rame Kalau di luar Corona Iya Lumayan Karena kan orang berangkat kerja kan Harusnya Pagi-pagi gitu Sekarang hari apa sih? Oh hari Kamis Hari Kamis Hari Kamis Malam Jumat kan Iya Lu tau gak tanggal merah sekarang? Masa tanggal merah? Iya Di Bali doang kali? Masa sih tanggal merah sekarang? Tanggal merah apa? Cuti bersama? Apa ya? Gak tau Pista kali Eh Iya gak sih Tanggal merah 2020 Masa sih Satu Sekarang tanggal berapa? 21 Oh kenaikan Isya Almas 21 20 Oh iya Oh iya juga ya Pansan bang Bang wadah libur Lu lebaran mau ngapain? Eh lebaran Lebaran disana ada Seremonial tertentu gak sih? Gak tau Apa biasa aja disana? Lebaran tuh Sholat bersama gitu gak sih Mas Jid Biasanya Iya Sholat id Ah Sholat id Biasanya sholat id Cuman gak tau kan sekarang? Tapi S Gimana ya? Sebagai orang Yang bukan muslim gitu? Gak ada sih Gak ada apa-apa Tapi dapet libur kan? Dapet Kan emang libur Cuti bersama ya? Enggak Emang karena koronanya Tapi Keluarga masih pada kerja? Kebetulan Mereka gue bisnis Jadi dari rumah Emang dari rumah Jadi Enggak ngaruh apa Enak dong Lu mau Lo mau melanjutkan Bisnis itu? Bokap sih mintanya Gue biar Kayak jurusan Biar gak rugi kuliah Tapi kan Gak ada yang tau kan Di masa depan nanti kan Gue sambilan juga sih Gue lagi Lagi mikirin Drama-drama Korea Yang Yang anaknya Harus Untuk Lanjutin perusahaan Tapi dia rebel Gitu Kita udah Dikat berapa sih? Satu jam tau Satu jam lebih Gue ada-ada pertanyaan gitu Kalau Kalau misal Gue mau ke Bali nih Apa yang harus gue lakuin? Kayak Apakah ada aturan tertulis Yang tidak boleh gue lakuin? Dan lain-lain Dan lain-lain Yang Yang paling banyak sih Paling masalah Tetap ramah di Panja Orang Bali Ngomong anjay guys Pernah gak lo gitu Orang Bali Ngomong anjay guys Gokil Respect Lo Tadi nanyain masalah Seanan kan Jangan injek Jangan langkahin Oh Itu ya Apa Membawa petaka Gak sih? Hah? Membawa petaka gitu gak sih? Apa emang Sepure gak boleh aja? Emang gak boleh aja sih Gak salah Tetap ramah aja Karena kan itu sarana Kita buat Berdoa kan Terus kayak Kalau misalnya lo mau Mungkin beberapa wisatawan Kan mau berkunjung ke pura gitu kan Misalnya Itu pake Baju yang depan Kalau bisa lo pake Kemen juga Cuman pake baju depan aja boleh sih Lo pake selendang Terus Dan kalau mau masuk pura-pura gitu Cewek-cewek yang Lagi dateng bulan gak boleh masuk Gak boleh Terus Apa ya Kayak sopan-sopan yang lain aja sih Kalau ngomong Gitu Yang sopan Jangan nunjuk-nunjuk Pake tangan kiri Oh gak boleh nunjuk pake tangan kiri? Iya Gak sopan aja soalnya Atau kalau misalnya Begini Gak apa-apa Boleh? Jangan aja nunjuk Orang random gitu Oh Hehehe Hehehe Lo 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 mau maling Terus? Ini sih Itu aja paling kayak Karena ada Di jalan ada upacar agama gitu Terus lo mau lewat Lo minggir dulu Kalau emang Emang Dia gak disini space Jangan lo Lo tabrak gitu Ya iyalah Oh Oh iya 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 Jadi gak boleh masuk Di tengah-tengah gitu ya Tapi emang upacara agama Sesering itu disana? Enggak sih Jalan Cuma ya mungkin Sekalinya Ada upacara yang Menghabiskan jalan itu Bisa bikin macet Jadi Minggir dulu Kalau misalkan Gue ketemunya Waktu lagi naik motor Ada kemungkinan gak sih? Karena ada Di jalan gitu Yang kita naik motor gitu Mungkin Ya tergantung Ada situasi aja sih disana Kalau misalnya emang Misalnya lewat Ya lewat Kalau misalnya Gak bisa ya Minggir dulu Jadi dipaksain lah Berarti sebenarnya Bali itu sebenarnya Bebas gitu Tapi bebasnya juga Bebas ada aturan Yang tidak tertulis gitu Kayak Gue pikir Disana tuh Disatu sisi Kayak di bagian Bali lain Mereka Sestrik itu Seketat itu Sama aturan Disisi Bali lain Kayak We party Gitu Jadi kayak Seseimbang gitu Ada sih Mungkin di Daerah-daerah Yang jauh gitu Masih Lumayan Ketat Mungkin gue gak tau Karena gue tinggalnya di kota Sombongnya cu Cuk Sombongnya cu Orang kota cu Wong kota cu Gak level cu Karawakmu cu Lalu Lu pasti ke sini Lu pasti ke kota Lu pasti ke canggung Tapi Lu dimananya Lu dimananya Lu dimananya kota Pasar Gimana Di Denpasar Denpasar di Bali Yoi gokil ya Gokil Mantap Respect Disini jarang ada tempat wisata Di Denpasar Tapi Kayaknya gue ngeliat destinasi orang-orang Mereka tuh Naronya cuman Di Bali aja Plek Bali gitu loh Udah Tanpa-tanpa tau Mau kemana Mau kemana Kalau gue Katakanlah Gue tiba-tiba Entah kapan gitu Tiba-tiba Ngetok pintu Eh Reka Gitu Henry Kemana nih Tempat yang Enak untuk dikunjungi Wow Cunggu natural Tau sih Tau-tau Tau Reka Main Abis ini Gimana Mau kemana Tempat-tempat apa ya Harus gue samperin Gak jelas banget Apa ya Karena Mungkin Pantai Banyak sini pantai Yang bisa Kunjungin Munjung googling Dan manja Iya Nggak Tapi Abis Men Ada kewek Gue tuh Gimana ya Gue tidak menyukai pantai Dengan Orang-orang Yang rame Gitu Maksudnya kayak As an introvert gitu Gue lebih segera ke tempat yang sepi kan Dan pantai juga panas gitu Disana ada datang tinggi gitu gak sih Kayak bogor Bogor versi puncak Eh bogor versi balik Ada sih bedugul Bedugul Ada kebun raya Betulnya Itu kayak Kebun raya Bogor Nggak tau gak pernah ke kebun raya Bogor Lo waktu utur Nggak ke Bogor Nggak tau Nggak kayaknya Gue tidur Ibis Gue kedupan Kedupan ke taman ini Kedupan Orang Bali Kedupan Eh Dengar gak lu Orang Bali Kedupan Naik wahana Dupan Orang Bali Ternyata ke Dupan Gue gue gak Sumpah gue gak pernah kepikiran Ternyata orang Bali Turnya ke Jakarta Gokil Respect Mantap Selain Kayak gini Kan Topografinya banyak nih Ada pantai Ada bukit Gue sempat ngeliat Ada Ada orang yang Pergi Buat foto-foto Orang hutan Oh Oh Sangye Apa Sangye Gimana spellingnya Maaf Maaf nih Gimana spellingnya Bentar Bi Tempat Tempat foto monyet Gimana Bukan monyet Orang hutan Cok Orang hutan Orang hutan Nggak ada Uluatu Uluatu Mungkin gue akan kesana Bertemu dengan Teman-teman sebangsa Dan setanah air Lu pasti mau digodain Yang kayak video bule itu ya Iya Ini celananya Baru nonton tadi pagi Riset yang bagus ya Riset yang bagus sekali Iya nanti takutnya kan Ada ditanyain Biar gue belajar Jadi pun Sederhananya Orang Bali itu Kayak orang Jakarta juga Kayak dia Karena itu tempat tinggalnya Dia nggak pergi ke banyak tempat Karena tau Kalau Ya dia akan disitu terus Ntar Atau Udah Udah Nganggep kayak Nggak ada yang menarik lagi Bagaimana Bukan Jujur Kalau lo tanya Mungkin lebih banyak Wisatawan Yang tau tempat-tempat Wisata dibanding gue Karena nggak ada waktu Dan Gimana ya Orang sibuk Orang sibuk Ya Allah Ini aja nyimpen-nyimpen ini Anda harus berbangga Yang salah kesibukan Ya Allah Reka Makanan deh Kan Kan kita Kalau apa-apa Selalu butuh Oleh-oleh Apa Apa yang sekiranya Harus gue Makan nih Yang maksudnya Oleh-oleh Atau yang untuk lo makan Dua-duanya deh Yang yang Perlu gue makan Apa tuh Babi guling Jangan babi guling Juga Nurdin Babi guling Ya Allah Tapi kayaknya Enak sih Tapi Kayaknya enak 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 banget sih Ayo dicoba Ya Allah Astagfirullah Ayam betutu Ayam betutu Makanan ini Bisa dicari Dimana aja Maksudnya Dimanapun tempat Di Bali Nggak Nggak tahu Tempat spesifik Yang terkenal sih Soalnya Tapi Lo harus coba Ayam betutu Terus Terus Mungkin lawar Tapi jujur gue Lawar tuh apa Gimana ya Kayak Sayuran dan daging Di Cincang Oh yang Yang raw gitu Yang Apa yang mentah gitu ya Ada yang mentah Ada yang matang Gue sempat ngeliat yang mentah Terus kayak yang gue Eh gue aja gak bisa makan sushi ya Gila Gue juga gak bisa Enak ya Emang Kayaknya Perut-perut orang susah Kayaknya gak bisa Iya Bila sudah desa gitu Kenapa lagi Terus Mungkin sate Sate Lo gak boleh babi sih Sate pressing Sate pressing babi udah Nggak jadi Sate pressing babi udah Nasi pedas Nasi pedas Nasi pedas Nasi pedas Bandika Lo pernah denger kan Nasi pedas itu Enggak Gue gak pernah denger Nasi pedas apa Nasi pake cabai doang Enggak Nasi campur Cuman Gue juga gak pernah coba Nasi campur Cuman pedas Sungguh informasi Sangat Sangat bagus Nasi campur Tapi pedas Nasi pedas Apa lagi ya Itu aja sih Sate Eh sate lilit Dari Bali Oh iya Sate lilit Lu udah pinteran elu Enggak Gue Gue lagi mikir aja Kayaknya tempat yang paling ideal Untuk sate lilit Adalah Bali Gue tiba-tiba inget Iya Soalnya disini banyak sate lilit Jadi sate nih Lili Terus kita Lili Sikit Lu cincu Ganda Apalagi Rekomendasi apa yang Yang sekiranya Bisa lo kasih ke gue Ketika gue ada di Bali Entah tempat Entah makanan Entah penitipan motor Gue kayaknya butuh Untuk minjem motor Lu kalo suka ke pantai yang sepi Itu pantai Tegalwangi Pantai? Tegalwangi 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 Gue suka kesana Itu gak terlalu ramai Gimana? Kan nama pantai Suka-suka yang bikin ya Bagus gitu Pantai-pantai yang paling terkenal apa? Pantai Kuta kan? Pantai Kuta Tapi Kuta udah terlalu banyak Manusia kayaknya Dan pasti akan capek Capek aja Untuk ngeliatin orang banyak gitu Ya mungkin untuk beberapa orang Ngeliatin bikini Mungkin adalah Kesempurnaan hidup mereka Tapi kan kita Mencuci mata Udah punya bini Colok Pantai Tegalwangi Eh gue sempat Gue sempat nonton video gitu Ada pantai Ada pulau Di setelah pantai gak sih? Nusa Panida Nusa Panida Remote Remote Island gitu Ada orang yang tinggal disana gak? Ada Itu kayak Itu wilayah Bali juga Lu kalau liat Tentang Bali Itu sih ada yang Kecil terpisah itu Nah itu Satu Apa banyak? Apa satu? Pulaunya Ada Itu lu main Lu tempat wisata Kesana recommended Seharusnya berang dulu Tapi pakai Kapal bud Kayaknya emang 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 duit yang akan Dihabiskan disana Adalah duit yang Dipakai untuk Rekreasi lah Untuk makan Untuk I see Kalau lo bener-bener Mau nikmatin Liburan Ya banyak Lo bisa irit Cuman Jadi perhitungan gitu Kayaknya budget 20 juta Untuk ke Bali pun Akan Akan kurang Gantung berapa hari Penginapan Penginapan Biasanya berapa? Lu mau inap dimana Di hotel Di kilang Dimana lah Yang murah Tapi Sayang juga ya Akan masih Oyo anjing Lu Bila nambah sadar Oyo anjing Kayaknya Kayaknya masih Akan rugi gitu loh Untuk ke Bali Tidak hadir Dengan tempat yang Proper Tapi Kalau misalnya Lo tipe orang yang Menghabiskan waktu Di tempat wisata Mending Uang untuk penginapan Lo Oh iya diturun Iya juga sih Cuman pakai Buat istirahat aja Gitu istilahnya Iya iya Tapi kayaknya Kalau honeymoon tuh Gak bakal Gak bakal Gak bakal istirahat aja deh Kayaknya Kalau di Udah mau nikah Udah mau nikah Enggak Cita-cita itu Nikah sekarang Biar undangannya dikit Eh Lu tau gak sih Nyari duit Susah sekarang Bambang Iya kan Nikit undangannya Gue Lu juga nikah aja Sekarang ya Jadi nanti Kagak bakal ditanyain Eh kalau gak ada Mana kagak Nikah gak ngundang-ngundang Iya corona Resepsinya gak ada Oh betul juga Gue Gue kalau misalkan Kalau misalkan honeymoon Ke Bali Men Kayaknya yang ada gak mau pulang Mungkin 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 itu akan jadi Perasaan yang sama Ketika lu Seorang Bali Gitu Main ke Bandung lah Atau ke Bogor Gue pengen ke Malang Sama ke Jogja lagi Malang panas Jogja juga panas Tapi Jogja murah Soalnya Iya sebagai Sebagai orang yang Tempatnya mahal Apa-apa Masa Jogja murah Masih kucing 2 ribu Iya Gue serius Gue mikirnya kayak Ah orang Bali nih Masih udah nyaman dong Dengan dunia sekitar Ada beberapanya yang Bahkan pengen liburan Ke Jogja Iya Liburan doang Tapi lu ada Ada nyatan untuk Tinggal Tinggal di luar gak Maksudnya kayak Untuk tinggal di Jakarta lah Kota Metropolis Lu bisa ke mal Tiap hari Sama anak Jaksel Nongkrong di PIM Di FX Sudirman Tipe orang yang Gampang Gampang diajak gitu loh Jadi takutnya Kalau misalnya gue tinggal Di kota yang Wau Ntar Gue gak tau hidup Gimana Kenapa gampang diajak Gitu kayak kesan Lu mau diajak main Enggak Kayak misalnya Ke tempat-tempat mahal Gue gak bisa nahan Ini boros Terus kayak Takut kegaulan juga Kan kayak dugam gitu Anjay Dugem anjay Emang dibalik Agak dugam loh Agak lah Gak boleh pulang malem Yang 10 hari Sudah di rumah Gue Gue pengen ngebawa Lebih jauh lagi Ntar jemelin Tua aman Orang tua Lopak lo nonton Orang tua Ditaruh kulkas Tadi gue pengen nanya Apa lupa gue Oh ya oleh-oleh Apa oleh-oleh Pai susu Pai susu Pai susu Oh iya juga sih Iya 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 Kita tangga gue Kalau ke Bali pulang Bawa pai susu Terus selain itu Ah lu gak boleh babi sih Ya gak boleh dong Gimana sih Kenapa lu kesel Gue gak boleh makan babi Gimana sih Tapi jadi bingung Gue masih rumo-rumo babi Emang babi Seenak itu ya Gue mulai goyah nih Aduh ya Allah Diomelin ntar gue Apalagi Udah jam makan siang Udah jam makan siang Eh serius Udah siang Gini deh Kita Lu sebegitu seringnya ketemu turis gak Ketemu bule-bule gitu Enggak Karena gue tinggal di Denpasar Di Denpasar dikit bulenya Enggak terlalu banyak Kecuali lu ke pantai Kan gue Akhir-akhir ini Bener-bener purely Buka Twitter doang kan Makanya di IG pun Ya rada-rada Eh gitu kan Kayak capek gue Orang-orang Pamer Kekayaan Pamer mohon Iya betul banget Gue kuasa IG juga Kuasa IG Kadang-kadang Kuasa IG Ada temen gue Temen gue pergi ke tempat Tempat rekreasi Ngebawa 12 baju Terus foto di Masing-masing spot yang berbeda Supaya setiap bulan Ada foto yang bisa dipost Biar dikiranya Jalan-jalan mulu Bagus juga itinya Bisa dipake tuh Gue kan ngeliatin Twitter mulu Di Twitter kan ada Ada treat yang Bule-bule Kelakuannya pada Wadaw Kayak gue pengen nanyain Kira-kira lu pernah ketemu Bule yang Yang kelakuannya gimana Banget gak Kayak Jadi dikotu Gue kesini ketemu Bule cuma dikotu doang Itu juga Hello mister Mister foto mister Gitu Orang Bali Orang Bali di sana Gitu gak sih Ketemu-ketemu Bule Minta foto Ngapain anjir Nggak tau Orang Jakarta kan Kayak gak pernah ketemu Bule Di sana kan kayak Makanan sehari-hari Oh iya juga sih Nggak pernah sih Di Jakarta langka Nggak pernah Gue ngeliat Gue ngeliat Ada bule-bule yang Ada dua bule Lagi tiduran di jalan Terus tiba-tiba Ada motor lewat Jadi polisi tidur itu ya Iya Anjing Ih Gue Gue entah kenapa Kayak Kayaknya gue Kalau jadi bapak-bapak Ada yang ke motor itu Bakal kayak gitu juga Karena kesel gitu Tapi kalau gue jadi bulenya Anjing Menurut gue sakit Di lindus motor Dia mabuk gak sih Mungkin sih Mungkin Tapi itu masih siang Ya kan Emang Emang mereka Peduli siang dan malam Lu aja pagi-pagi Gimana nih Gimana-gimana Lanjut Kayaknya udah terlalu lama gitu Eh coba Berapa menit kita Dari kotri Satu setengah jam Satu empat enam Dan repot gara-gara Koneksi doang Bagus Oh iya Gue gak kedip Eee Reka Iya Tanpa kamer Tulang lagi Eee Lu ada Ada yang Ini sebenernya gue masih Pengen nanya-nanyain lu banyak gitu Tapi kayaknya waktunya Ntar lu juga ada kesibukan Atau apa Ntar gue kembali deh Kalau gue kembali Gue ajakin nge-podcast Ya Tapi Kalau di Bali Jadi tour guide gue Ini bayar bakal Amer Dua botol Dua botol Cuman seratus Yaudah Gue kasih stok Amer Untuk satu tahun ke depan Bencang Amer Ntar gue dikapok Iya juga Eee Ya udah ntar-ntar Kalau gue kembali Gue pasti bakal ke positif Mereka Karena masih banyak pertanyaan Yang sangat amat gue penasaranin Penasaranin Udah lama gak nulis pak Jadi begini Mereka mau Mau nge-promoin IG atau Twitter IG aja deh Kenapa kalau Twitter Nggak usah Nggak boleh Nggak boleh Kebanyakan Kebanyakan Tanda tanya di Twitter Apa IG-nya Reka Lu carilah sendiri Ini IG-nya Reka A Belajar Mengin Y R K N D J N Anak Agung Ayureka Anjani Semuanya ya Lulus singkat-singkat Emang bagus Oh Kesehatan Ayurveda Oh ini Itu gue kira Lu udah wisuda Di Kesehatan Ayurveda 2018 Berarti lu 2 tahun lagi masih ya Kuliah Iya Lulus gak Lulus lah Iya siapa tau kan Ada Udah berempat doang Agak lulus lagi Gue masih kebayangin Dosen lu masuk Terus kayak Ya tapi udah biasa tau Angkatannya atas gue ketiga Serius Iya dan Dan yang 2 itu kerja Jadi biasanya cuman Sendirian Ya Allah Mending Di Whatsapp aja Itu materi Ya tapi gampang Cuy gampang Nyari IP Eh nyari nilai Karena Karena Gampang buat deket sama dosen Dan pasti diinget Oh Iya juga sih Sorry gue gak kuliah Jadi gue gak paham Dunia perkulian kayak apa Maaf ya Iya Emang susah itu Gue apa Iya Pertahankan Jadi Itu aja buat podcast gue kali ini Sampai jumpa di podcast gue selanjutnya Follow IG nya Reka Dia udah banyak followersnya Tapi anjing cuman gak apa-apa lah Lo follow aja Lumayan Ntar gue taruh IG nya Reka Di description video deh Jangan lupa di Report as pub Nggak di follow dong Di follow dong Maksudnya di reporter Ilang akunnya Jangan dong Thank you Reka Udah menemani Obrolan kali ini Thank you Sudah Ngebikin contekan Kayaknya dari semalam Dari semalam Semenjak Poin-poin diberikan Aduh Musik banget Kayak ini Maaf Maaf Belum lengkap Soalnya itu juga Buru-buru juga sih Gak tau kenapa Karena kita awalnya Schedulnya hari Senin kan Eh hari Iya harusnya nih Ada Senin Kemudian ATM gue ilang Bang Satu selbat Gue masih sampai sekarang Tapi ya yaudah Muta Aduh gue ilang Sabar ya Iya tuh Semoga Semoga Mereka Hidup Sakinah Mawadah Aroma Kenapa sih Ayah Campur Itu aja Sama gue Andri Bersama mereka Sekian Dan Lu mau ngapain lagi Kak Disini Lah Ranking Eh Oh lu Off game Langsung anjing Lu ya Emang anjing Gue tandakan Lu dari kemarin Lu